Pemasangan APK milik peserta pemilu 2024 mulai meresahkan, baik bagi pengguna jalan dan bahkan kereta api. Merespon laporan dari PT KAI terkait keberadaan APK yang menghalangi pandangan masinis, Panwasca Muara Enim gerak cepat dengan langsung melakukan penertiban. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Enim bergerak cepat usai menerima laporan dari PT KAI terkait banyaknya APK yang penempatannya mengganggu perjalanan kereta api. APK ini dianggap melanggar sesuai dengan edaran dari KPU Pusat dan termasuk membahayakan kereta api saat melintas karena terhalang oleh APK. Panwasca Muara Enim dan anggota Satpol PP melakukan penertiban dengan melepas APK yang berada di lokasi yang dianggap melanggar dan membahayakan kereta api. Petugas melepas satu persatu APK yang berada tidak jauh dari rel kereta. Selain menertibkan APK yang dinilai bisa menghalangi pandangan masinis, petugas juga menyisir lokasi yang dilarang dipasangnya APK seperti fasilitas umum dan juga pohon-pohon yang berada di taman kota. Deket-deket rel itu memang benar-benar mengganggu kak kaya rambu-rambu lalu intas perkeretaan atau gimana kak? Ya kemarin memang ada juga dari komplim dari pidaksaan ke bawah-pohon bahwa mereka lewat tidak bisa melihat sekur lewat. Artinya memang baik dari masyarakat maupun dari pidaksaan sudah komplim ke bawah-pohon. Petugas berharap partai maupun caleg agar lebih bijak saat melakukan pemasangan APK agar tidak mengganggu pemandangan serta tidak menyalahi aturan yang sudah ditentukan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatriaenews melaporkan.